Intro Dengan menggunakan sepeda motor, Kapolda Banten didampingi Kapolres Lembak dan juga Bupati Lebak mengunjungi sejumlah tempat pemungutan suara pemilihan kepala desa. Beberapa TPS yang dikunjungi Kapolda, yakni TPS 1 dan TPS 3 yang ada di Desa Bekar Agung, Kecamatan Cibadang. Selain melakukan pengecekan petugas keamanan yang bertugas di setiap TPS, peninjauan juga dilakukan untuk memastikan kesiapan panitia Pilkades dalam proses pelaksanaan selama pemilihan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan kondusif, aman dan lancar. Agar Pilkades berjalan dengan lancar, setiap warga juga diharapkan untuk selalu menjaga kondusivitas, baik pada saat pemilihan ataupun pasca pemilihan. Pemilihan untuk masyarakat, sebagai yang mempunyai hak pilih atau sebagai pemilih pada Pilkades ini, saya minta untuk memilih dengan bebas, tidak ada intimidasi, jangan dipengaruhi oleh orang lain atau dengan iming-iming uang. Bupati Lebak yang ikut dalam rombongan juga berharap agar masyarakat yang mempunyai hak suara untuk bisa mendatangi TPS dan menentukan pilihan. Pemilihan kepala desa digelar secara serentak di 65 desa yang ada di 25 kecamatan di Kabupaten Lebak. Aril Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.